hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku yasinta di youtube channel aku yasinta-sinta nah teman-teman di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yaitu minyak zaitun dari keluaran PT Mustika Ratu yang ini olive oil dari Mustika Ratu nah penasaran kan review aku terhadap olive oil atau minyak zaitun ini tuh kayak gimana saksikan terus video aku sampai akhir ya teman-teman dan jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe YouTube channel aku yasinta-sintas ya teman-teman kita langsung mulai aja ya reviewnya jadi teman-teman di video kali ini tuh aku akan nge-review minyak zaitun ini tuh bisa dibilang serangkaian body care dan juga skin care aku sih ya teman-teman soalnya aku pakai juga minyak zaitun ini yaitu minyak zaitun dari PT Mustika Ratu nah ini tuh kemasannya lucu banget terus juga minyak zaitun itu kayak akan manfaat ya jadi selain dipakai untuk masas ketika kita misalnya pegel-pegel kita pakai ini atau misalnya kita kerokan biasanya pakai minyak zaitun atau misalnya ketika kita mau luluran biasanya kita pakai minyak zaitun dulu nah ternyata si minyak zaitun ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal berbagai hal gitu ya nah salah satunya juga bisa membantu untuk menghilangkan jerawat terus juga bisa membuat kulit jadi lembab misalnya kalian punya kemasalahan kulit kering kayak gitu nah kalian bisa rutin pakai minyak zaitun ini jadi itu bisa membantu melupakan kulit terus juga di samping itu juga bisa sebagai serangkaian skin care kayak gitu ya teman-teman bisa untuk membantu mencerahkan wajah juga gitu nah so sekarang kita langsung nge-review aja teman-teman jadi di video kali ini tuh aku mau nge-review olive oil dari mustika ratu ini dari berbagai aspek mulai dari aspek packagingnya terus juga mulai dari formulanya terus harganya juga terus juga manfaatnya juga akan aku bahas disini ya teman-teman nah untuk poin yang pertama disini aku akan review dari segi packagingnya atau dari segi kemasannya gitu ya teman-teman nah dari segi kemasannya mustika ratu minyak zaitun ini tuh kemasannya lucu banget jadi dia tuh kayak botol jamu jadi bener-bener tradisional banget jadi apa sih namanya mengangkat tradisi kayak gitu ya teman-teman nah bener-bener unik kayak gini ya bener-bener unik kayak gini jadi disini tuh kayak kemasan botol jamu kayak gitu terus untuk bagian depannya disini dia ada brand dari mustika ratunya terus disini minyak zaitun terus juga disini ada visualisasi buah zaitun dan juga jasminnya terus disini tuh ada buah mojok keling biji mojok keling nah kayak gitu teman-teman dan bagus banget ya terus disini juga di bawahnya ini ada logo dari MUI jadi dia tuh udah halal udah tersertifikasi terus juga disini juga ada berat bersihnya berat bersihnya itu adalah 175 mili nah kayak gini warnanya bening ya teman-teman nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang maaf sih kemasannya udah kayak gini karena itu udah sering banget aku pakai teman-teman nah jadi untuk yang bagian belakangnya tuh adalah deskripsi lebih lanjut tentang produk minyak zaitun ini ya teman-teman jadi minyak zaitun atau olive oil ini tuh adalah menjaga kelembutan kulit dan untuk pijat terbuat dari minyak zaitun serta aromatik esensial rose dan jasmin oil yang menyegarkan jadi kandungan dari minyak zaitun ini tuh adalah selain dari ekstra minyak zaitunnya itu sendiri atau ekstra dari bos zaitunnya itu sendiri dia juga mengandung kayak uangian dari bunga ros dan juga dari bunga melati kebayangkan harumnya kayak gimana nah terus juga disini tuh yang berfungsinya itu adalah untuk menyegarkan berguna untuk perawatan kulit badan dan untuk pijat baik digunakan sebagai pelembab untuk menemukan kulit yang sangat kering dan bersisik agar kulit tampak halus dan lembut katanya gitu dan mengandung biji mozokeling untuk membantu menyegarkan kulit jadi cocok untuk kulit sensitif nah bagi teman-teman yang punya permasalahan kulit sensitif misalnya ketika kalian pakai minyak zaitun nggak cocok gitu ya ada alergi atau apa nggak cocok aja gitu sama minyak zaitun nah kalian bisa pakai minyak zaitun dari mustika ratu ini karena dia tuh cocok juga untuk kulit sensitif kayak gitu teman-teman nah terus penggunaannya tuh kayak gimana jadi penggunaannya tuh adalah usapkan merata pada tangan kaki dan badan baik digunakan sebelum memakai lulur untuk hasil yang lebih sempurna gunakan langkaian zaitun body care mustika ratu oya jadi dan mustika ratu ini tuh ngeluarin beberapa seri zaitun ya yang aku tahu sih dia tuh ada kayak lotionnya juga terus juga ada lulurnya juga terus mungkin ini sama minyak zaitunnya dan lulurnya juga FYI bagus banget terus juga hand bodynya juga aku pernah pakai bagus banget bener-bener ngebuat kulit itu jadi halus cerah glowing kayak gitu ya teman-teman nah oke sekarang disini akan aku jelasin juga ke teman-teman tadi kan kandungan dari minyak zaitun itu udah pasti ekstrak dari buah zaitunnya itu sendiri terus juga ada ekstrak bunga mawar terus juga ada ekstrak bunga melatihnya atau jasminnya dan yang terakhir juga disini ada biji mojok keling yang fungsinya itu adalah untuk menyegarkan kulit nah sekarang kita beralih ke tekstur dari atau aroma dari minyak zaitunnya itu sendiri ya teman-teman harum banget ya kayak minyak zaitun pada umumnya sih teman-teman cuman ketika pertama aku nyium aroma dari minyak zaitun dari mustika ratu ini bener-bener enak banget jadi dia tuh ada sensasi menenangkannya kayak gitu loh teman-teman ya enak banget pokoknya dan sekarang ini aku tuangkan ke telapak tangan aku dan hasilnya tuh enak banget jadi ada sensasi menyegarkan juga di kulitnya jadi enggak panas kayak gitu biasanya kalau pakai minyak zaitun suka ada sensasi kayak enggak enak gitu ya kayak lengket kayak gitu ini tuh enggak enggak sama sekali justru enak aja sih teman-teman gitu dan aku tuh suka sama harumnya soalnya harumnya tuh bener-bener bikin relax kayak gitu cocok banget kalau misalnya udah seharian beraktifitas padat terus malamnya kita dipijit pakai minyak zaitun ini bener-bener relax kayak gitu nah jadi teman-teman ini aku beli minyak zaitun dari mustika ratu ini tuh harganya sekitar 35 ribu nah teman-teman mungkin minyak zaitun dari mustika ratu ini tuh lebih mahal dari minyak zaitun yang ada di pasaran kayak gitu ya kayak misalnya ada dari minyak zaitun dari herboris itu aku udah pernah pakai juga minyak zaitun itu harganya mungkin dari herboris itu harganya lebih murah daripada minyak zaitun dari mustika ratu ini tapi kalau menurut aku kualitasnya lebih bagus minyak zaitun dari mustika ratu ini kenapa karena minyak zaitun dari mustika ratu ini tuh dari segi aromanya juga enak jadi enggak enak kayak gitu terus juga menenangkan terus juga di samping itu juga dia tahan lama enggak cepat kering kalau yang dari herboris aku pernah pakai juga minyak zaitun itu dia tuh cepat kering gitu ya kalau ini tuh enggak terus juga ada sensasi yang menyegarkannya juga sih dari minyak zaitun ini benar-benar enak dan cocok banget nih buat kalian yang mau perawatan kulit secara alami kalian bisa memakai minyak zaitun ini jadi minyak zaitunnya tuh bisa dipakai sama bisa dicampurkan dengan air mawar kayak gitu terus juga dijadikan kayak semacam apa sih sleeping mask kayak gitu ya jadi masker buat tidur kayak gitu nah ketika kalian bangun kalian bisa ngedapatin kulit kalian tuh jauh lebih cerah terus juga bisa lebih halus kayak gitu teman-teman dan masih banyak banget manfaat yang lainnya atau juga mungkin kalian ketika akan mau luluran kalian bisa dipijit dulu pakai minyak zaitun ini jadi supaya relax aja si kulitnya terus juga bisa ngebantu untuk ngeluarin daki-daki yang ada di dalam tubuh kalian jadi ketika lulur tuh lebih enak aja ya teman-teman dan masih banyak banget manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa diperoleh dengan atau dari penggunaan minyak zaitun ini teman-teman oke teman-teman semoga video ini bermanfaat ya terus juga bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya silahkan komen di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku yasinta official dan juga jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe channel aku yasinta sentuh oke teman-teman dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat nantikan aku di video selanjutnya ya terima kasih